Saudara Kepolisian Resor Tulungagung Jawa Timur membenarkan adanya laporan terhadap pengacara Egi Sujana yang dilakukan oleh Kodam 5 Brawijaya. Dalam laporan, Egi Sujana diduga menggunakan data palsu dalam kasus sengketa lahan antara warga dan TNI. Disampaikan oleh Kaset Reskrim Polres Tulungagung AKP Ahmad Deni Setiawan, Polres Tulungagung telah menerima laporan dari Kodam 5 Brawijaya kepada pengacara Egi Sujana. Kini Polres Tulungagung tengah mendalami laporan apakah memang terdapat tindak bidana atau tidak. Kodam 5 Brawijaya juga melaporkan perwakilan kelompok penggugat. Yang selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu nanti kita akan melintaskan apakah memang terdapat tindak bidana atau tidak. Sebelumnya Kodam 5 Brawijaya melaporkan pengacara Egi Sujana ke Polres Tulungagung dengan tuduhan menggunakan dokumen palsu dalam kasus gugatan X lahan perkebunan Kaligentong. Selain Egi Sujana yang menjadi kuasa hukum penggugat, Kodam 5 Brawijaya juga melaporkan perwakilan kelompok penggugat berinisial ST dengan tuduhan sebagai pemalsu dokumen KTP warga. Melaporkan ada surat palsu yang diduga mengadakan surat palsu. Nah kalau memang Pak Egi Sujana ada di luar negeri, saya juga baru mendengar dari sampaian bahwa Pak Egi Sujana itu ada di luar negeri. Tentunya nanti itu saya serahkan kepada pihak kepolisian. Apakah nanti kepolisian dalam waktu dekat memanggil atau menunggu kehadirannya di luar negeri. Kuasa hukum Egi Sujana, Razman Asetion, mengatakan kliennya siap menghadapi aduan Kodam 5 Brawijaya. Menurutnya dugaan pemalsuan dokumen bukan tanggung jawab Egi Sujana. Ditemui di Medan, Sumatera Utara, kuasa hukum Egi Sujana, Razman Asetion, tak mempermasalahkan aduan Kodam 5 Brawijaya. Menurut Razman, tak ada kesalahan yang dilakukan Egi dalam dugaan pemalsuan dokumen sengketa tanah bekas perkebunan Kali Gentong di Tulungagung, Jawa Timur. Kapasitas Egi hanya sebatas kuasa hukum warga. Kalau itu misalnya dianggap sebagai sebuah pemalsuan, kenapa majelis hakim melalui panitra menjadwalkan persidangan dan ketua pengadilan menunjuk ketua majelis untuk proses persidangan? Pengacara Egi Sujana dikabarkan bertemu dengan pimpinan FPI Rizik Sihab ketika sedang wukuf di Arofah, Arab Saudi. Selain bertemu Rizik, Egi juga sempat bertemu dengan sejumlah tokoh gerakan nasional pengawal fatwa MUI. Kami kutip dalam laman detik.com, Egi membenarkan foto dirinya bersama Rizik Sihab. Egi juga menyebut ia bertemu pula dengan pengurus FPI Jawa Barat, Masum, dan Sekjen FUI, Al-Khothat. Foto ini diambil ketika sedang wukuf di Arofah. Nama Egi Sujana kian mencuat setelah polisi membonggar grup kelompok penyebar kebencian Sarasen. Egi membantah dan melaporkan bos Sarasen, Jasri Yadi. Egi Sujana juga mengklaim bahwa solidaritas menangkan Prabowo tak berhubungan dengan kelompok Sarasen. Nama pengacara Egi Sujana mencuat setelah disebut-sebut masuk dalam struktur Sarasen. Nama Egi tersebar di media sosial sebagai dewan penasihat kelompok yang diduga menyebarkan ujaran kebencian berbau Sarasen. Merasa namanya dicatut, Egi langsung angkat suara. Ia membantah terlibat dalam grup Sarasen. Tapi yang pasti saya membantah, saya tidak pernah, ketuanya juga saya tidak kenal, siapa ya. Pernah rapat juga enggak ya. Ada enggak bukti kita ada daftar hadir atau apa, kan laku membentuk Sarasen ini kan mestinya ada pertemuan. Ada hal-hal yang sifatnya disatukan menjadi satu pendapat melakukan sesuatu seperti yang sekarang terjadi. Jadi, saya konteksara, suku, agama, dan ras antar golongan, ini konsep tidak benar. Tak terima namanya diseret dalam kelompok ujaran kebencian, Egi Sujana melapor ke Baris Krim Polri. Melalui penasihat hukumnya, Rasman Arif Nasution, Egi melaporkan bos Sarasen, Jasri Adi. Nama Egi di pusaran Sarasen juga mengemuka setelah beredar foto pertemuan dirinya bersama dengan Majen Purnawirawan, Ampi Tanujiwa, dan Rizal Kobar. Beberapa pengguna internet menuding pertemuan ini terkait dengan Sarasen. Namun Egi kembali membantah. Menurutnya, itu adalah pertemuan solidaritas menangkan Prabowo atau disebut SMP di tahun 2014. Jangan kait-kaitkan SMP dengan Sarasen. Tidak nyambung, SMP ini sudah tidak berkegiatan. Dalam hukum perlu diperhatikan waktu dan tempatnya. SMP ini tidak ada urusan dengan yang begini-begini. Yang kalau sekarang dikait-kaitkan itu adalah fitnah yang sesungguhnya. Ujar Egi yang kami kutip dari laman detik.com Tim Liputan Kompas TV